Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Jelang pengumuman seleksi tahap kedua, Timnas U22. 60 persen pemain masuk dalam rekomendasi Indra Safri setelah lulus tes. Rencananya besok, pemain yang tidak sesuai akan dikembalikan pada klubnya. Memasuki minggu kedua seleksi Timnas U22, Coach Indra Safri mulai sibuk memantau perkembangan 35 pemain yang akan masuk dalam skuad utama menuju piala AFF 2019. Latihan teknik menyerang menjadi fokus utamanya dalam latihan hari ini. Permainan terorganisasi pun mulai dipertajam Coach Indra Safri. Coach Indra juga memastikan setelah menjalani latihan dalam dua pekan ini, dirinya sudah mengerucutkan tim untuk menentukan pemain yang akan diajaknya dalam tim utama. Ia juga menyebut telah menerima hasil tes dari seluruh pemain dan 60 persen diantaranya dinyatakan baik dan siap dimainkan. Mungkin kita kerucutkan tim semakin kecil dan kita semakin tahu siapa-siapa yang cocok untuk kita ajak latihan selanjutnya. Pihar separuh lebih 60 persen mereka dari psikotest merekomendasikan evaluasi sangat bagus mereka 60 persen dan tes visio juga tidak ada yang cedera dan tes kesehatan juga tidak ada permasalahan yang perlu dikhawatirkan. Rencananya Sabtucia akan menjadi penentuan untuk 30 nama yang akan lolos setelah mendapat penilaian mulai dari fisioterapi, psikotest, kecerdasan bermain dan juga fisik. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Yudi Rezaldi, Ainews, melaporkan.